3 buah roket ke wilayah Israel sekitar pukul 6 pagi waktu setempat. Aksi tersebut dibalas Israel dengan menembakkan sekitar 25 peluru artileri ke Lebanon Selatan. Tidak ada korban luka akibat serangan roket di Israel, namun salah seorang pelaku menembakkan roket ke Israel dilaporkan terluka dan telah dilarikan ke rumah sakit. Pihak militer Lebanon mengatakan bahwa pasukannya telah menyingkirkan 2 peluncur roket yang ditemukan di sebelah selatan Lebanon. Wilayah Lebanon Selatan merupakan benteng pertahanan bagi kelompok militan Hezbollah yang telah sering melancarkan serangan ke wilayah Israel.